Assalamualaikum Assalamualaikum Para Anung, Para Kutai, Para Pipi Para Nyanyalan Terdekat Satu Jodan Beletatanku Semoga Bersalamat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kali ini Tongkeni Kembali hadir dengan kabar kurang sedap Duh, lah bedoh Eh bang, gimana sini ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Kok bisa? Nggak bisa pak Bentar, bentar, bentar Belum tahu masalahnya Sudah heboh kayak gini Ada apa coba? Hehehe Langku, kok monjang kayaknya? Gini ternyata Di Pamekasan Ada Oknum Kades Yang jadi agen Ewarung Temuan ini Hasil survei dari Dinas Sosial Pamekasan Di Kecamatan Larangan What? Kalian semua tahu Ewarung nggak? Woi, tahu aja Tahu Ewarung nggak? Jadi Dongkeni kasih tahu nih ya Jadi Ewarung ini Toko yang bekerja sama Dengan pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Atau BPNT BPNT Padahal Kades ini Menjadi pelaksana tim koordinasi Kan lucu Masa pengawas Mengawasi dirinya sendiri Kan Ya jeruk makan jeruk dong Haaah Haaah Huuuuh Kok menderah? Lagian nih ya Kok bisa Klebun jadi agen Ewarung? Apa kurang gajinya? Masa kades main uang receh? Sombong amat Kenapa tidak dikasih ke toko yang benar-benar profesional aja? Duh Istifal Pai Bun Istifal Istifal Mending Ajunan Fokus 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 melayani masyarakat Realisasikan dana desa dengan baik Warga yang butuh pelayanan Ya dilayani Niatkan pelayanan itu sebagai ibadah Kalau pengen kaya Mending jadi juragan telur gulung aja Gak usah Jadi kades Hahaha Caperana Pak Ibu Caperana Pak Ibu Karena sesuai dengan berita di Koran Jawa Pos Radar Madura Edisi Minggu 20 September 2020 Persoalan ini sudah jadi atensi berbagai pihak Salah satunya Kejaksaan Negeri Pamekasan Bapak Mukles sebagai Kajari Pamekasan Bakal berkoordinasi dengan semua pihak dalam mengawasi persoalan ini Sedangkan pimpinan BNI Cabang Pamekasan Bidang Pemasaran dan Bisnis Yaitu Bapak Hot Tip Juga bilang Kades tidak boleh jadi agen Ewarung Kenapa? Karena Kades itu jadi pelaksana tim koordinasi kecamatan Ya seperti kata Conggeni tadi nih ya Masa jeruk makan jeruk Duh lalala Hah Lesoh 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 Kalau sampai ketahuan Pak Klebun jadi agen Ewarung Akan diputus kontrak Kalau sudah diputus kontrak Agen gak lagi bisa Nyalurin bantuan dari Kemensos Semoga bapak-bapak yang janji ini itu Benar-benar melaksanakan janjinya Jangan cuma janji-janji manis di mulut doang Karena Kalau hanya janji Siapa aja bisa Gak perlu jadi kades Gak perlu jadi pejabat Conggeni Juga bisa janji Conggeni janji Bakalan janji Gak tau janji apa Nah untuk Pak Klebun yang jadi agen Ewarung Ambui Pak Ambui Ya sudah segitu aja dari Conggeni Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya